Sedara berhati-hatilah bila Anda menulis status ataupun komentar di Facebook Anda, karena Anda justru bisa dibawa ke meja hijau. Di Klaten, Jawa Tengah, dua mahasiswa dilaporkan dosennya ke polisi gara-gara menulis komentar di grup Facebook. Mungkin tak pernah terbayang di benak Muhammad Dimas dan Fajar Purnomo akan duduk di kursi pesakitan. Nasib kedua mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Klaten, Jawa Tengah ini kini di tangan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Semuanya berawal dari tulisan mereka di grup tertutup Facebook pada tahun 2012. Kedua mahasiswa bersama sejumlah rekan membahas kinerja salah seorang dosen di kampus mereka. Entah bagaimana tulisan ini diketahui sang dosen. Merasa nama baiknya tercemar, sang dosen pun melaporkan kedua anak didiknya ke Polres Klaten pada Juni 2013. Sidang baru digelar pada kamis siang kemarin. Kedua mahasiswa didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 10 tahun penjara. Betulnya kan ini kreativitas mahasiswa dan yang mengkritisi kebijakan-kebijakan kampus sebetulnya. Dan ini kan akun tertutup. Hanya mahasiswa dan BEM saja yang bisa mengakses justru. Yang menarik kenapa bisa ada dosen yang bisa dapat ini dan kemudian dijadikan dasar untuk melaporkan polisi. Kekecewaan kasus ini membuat ratusan mahasiswa melakukan orasi di depan kantor pengendalian negeri selesai sidang. Masa meminta kedua mahasiswa dibebaskan dan sidang dihentikan. Menurut rencana, sidang lanjutan akan dikelar hari Kamis depan. Nani Hayati, Kompas TV, Klaten, Jawa Tegah.